Pasangan kekasih pelaku pembunuhan janin atau aborsi ini masing-masing berinisial KK19 tahun dan RR26 tahun warga Jalan Kapau Sari Keluruan Pematang Kapau Kecamatan Tenen Raya Pekanbaru. Selain menangkap kedua tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa tas dan janin yang telah berbentuk bangkai yang saat ini berada di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pol Dariau. Hasil pemeriksaan polisi diketahui perbuatan aborsi terhadap janin dilakukan pasangan kekasih pada bulan Januari 2018 lalu saat janin berusia sekitar 6 bulan. Sementara terungkapnya kejahatan pasangan kekasih ini atas adanya informasi yang diterima polisi dari masyarakat. Dari informasi yang kita dapat langsung kita mengamankan DSK 1 di rumahnya yaitu di Jalan Kapau Sari Gang Ocu. Kita amankan lalu kita interogasi dengan kemampuan ilmu penyidikan yang kami miliki. Alhamdulillah terungkap dan dia berkata jujur bahwa benar aborsi itu telah dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Polisi masih mendalami apakah ada keterlibatan pelaku lain dalam pembunuhan janin yang dilakukan pasangan kekasih. Ahad Lila Isnin dan Ivo Alidra melaporkan.